Buah perilaku yang seperti ini Pelacuran Transaksi seksual Transaksi ekonomi seksual Yang terjadi Di belakang Markado Municipal Pasar Kota Peraja Ini terus berlangsung Dan dianggap oleh penduduknya Oleh orang-orang diri Sebagai sumber demoralisasi Bagi A few moments later Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana kondisi real Pembangunan yang ada di kota diri Ketika dilihat Sepertinya itu tidak jauh-jauh beda Dengan kota-kota lain di Jakarta Sekitar tahun 80-an ya Pembangunan ya Tapi itu bangunannya ya Nah di diri Sekarang kita lihat bagaimana masyarakatnya ya Kita akan lihat Seperti apakah Keadaan masyarakat di diri Berarti ini kan membicarakan Setelah diri itu dibuka secara umum Sama seperti 26 provinsi Lagi lainnya ketika di jaman Orde Baru ya Nah ini ya Setelah dibuka Itu kan suku lain boleh masuk dan sebagainya Ini disebutkan di dalam buku ini Ada dua nih Ada suku Makassar dan Bugis Yang melakukan apa ya namanya Perdagangan lah Dan hasilnya Dia mendominasi Dia mendominasi Bahkan sampai ketika kecamatan Dia bukan hanya di kota-kota utama Atau kota besar Atau kota kecil Tapi dia sampai ke daerah kecamatan Nah Keadaan dominasi ini Ditapsirkan oleh masyarakat Sebagai orang kedua suku ini Pendatang ini sebagai penghambat Ekonomi orang tim-tim ya Harusnya orang tim-tim itu lebih baik Dan berdagangan mungkin lebih sukses Tapi kenyataan tidak Nah gitu loh Nah orang tim-tim ini menyalahkan Makassar dan Bugis ini Sebagai biang keladinya Kira-kira begitu penghambat Ekonomi orang-orang tim-tim Nah itu di bidang ekonomi Bagaimana dengan bidang pendidikan Tahun 80-an atau 90-an itu Sudah termasuk generasi baru ya Dia bukan hanya lulusan SD SMP dari sekolah Indonesia Tapi juga sudah mulai Ada beberapa bahkan banyak Yang berkuliah gitu loh Baik itu di dalam provinsinya Atau ke luar provinsinya Tapi umumnya rata-rata ke luar provinsinya gitu loh Nah kenyataannya adalah Keberhasilan di bidang pendidikan Atau menghasilkan Anak SMP Anak SMA gitu ya Ternyata malah menambah pengangguran Kenapa? Jadi mereka tuh setelah lulus Dia gak mau lagi kembali bertani Seperti mengikuti Cara-cara orang tuanya Akan tetapi mereka kemudian Mengadu nasib Dimana? Di kota pusat Di kota Dili gitu loh Mereka kemudian Tanda kutip bertarung gitu loh Kemampuannya dengan Para pendatang Mereka berbut Lapangan kerja Antara orang tim-tim Asli atau peribuminya Dengan para pendatang Sayangnya Sebagian besar Kesempatan kerja itu Malahan jatuh Ke tangan pendatang Dan Orang asli tim-tim itu Ya terpinggirkan gitu ya Karena dia tidak mampu Bersaing Dengan para pendatang Bahasa mudanya adalah Akhirnya Lapangan kerja itu Yang menguasai Itu umumnya adalah Kau mendatang Di Kota Dili Kita akan lihat berikutnya Nah ini yang Hampir tidak pernah dibahas ya Di dalam buku-buku sejarah Di sekolah mungkin Atau buku-buku umum gitu ya Karena Kalau kita bicara tentang Timur-timur Seringnya bukunya Tentang dar-der-der Tapi ada hal menarik ya Tadi di bidang ekonomi Di bidang pendidikan Dan ini di bidang Sosial budaya loh Semakin berkembangnya Kota gitu ya Tapi selalu Mungkin ini hampir Tipe ya Umum ya Yang ada di Indonesia Ada loh Sebuah Perilaku yang seperti ini Pelacuran Pelacuran Transaksi seksual Transaksi ekonomi seksual Yang terjadi Di belakang Markado Municipal Pasar Kota Peraja Ini terus berlangsung Dan dianggap Oleh penduduknya Oleh orang-orang diri Sebagai sumber Demoralisasi Ya Bagi penduduk asli Tim-tim Ya menganggap bahwa Kerusakan yang ada Di masyarakat Tim-tim itu Ini sumbernya Dari sini Ini yang terjadi Di masyarakat Dili ketika itu ya Akhir 80 Awal Sampai tahun 1991 Ya Kondisi-kondisi ini Ya Baik itu Terutama yang ini ya Yang tentang Demoralisasi Kemudian ekonomi Kemudian pengangguran Sebagai dampak Tari pendidikan Gitu ya Yang terjadi Dili itu Seringkali menjadi Apa ya Pemicu gitu Pembakar Yang nanti Akan meletup Seringkali rupa Terjadilah apa yang disebut Pada zaman Orde baru Sebagai konflik Sara Gitu ya Konflik yang Seringkali Memunculkan Sentimen-sentimen Sentimen yang Mengakar Bahkan berlebihan Ya Terkait dengan Suku Agama Ras Dan antar golongan Ini Yang terjadi Di timur-timur Ya Walaupun ada yang Harus dibahas juga Dapat lain Juga kurang lebih sama Polanya kurang lebih sama Kira-kira begitu Dan Sebagai penduduk Penutup Ya Dan Dari Pulau Tadi Sebagai penutupnya Adalah Secara Sosioekonomi Pendidikan Di dalamnya Ya Pendidikan Di dalamnya Ya Sosial Ekonomi Pendidikan Di dalamnya Karena Dampak dari pendidikan Itu Akhirnya Pengangguran Kelaya sosial Lari juga Kebagian ekonomi Karena soal Pendapatan Soal pekerjaan Ya Dili Ya Di akhir Lapan puluhan Dan di awal Sembilan puluhan Dalam hal ini adalah Tahun 1991 Tergambarkan Di dalam bukunya Sintong Panjaitan ini Ya Tentang Sintong Panjaitan Adanya Semacam Ketersisian Ekonomi Terpinggir gitu Ekonomi Orang-orang Tim-tim Karena dia Kalah bersaing Dengan para pendatang Kemudian Banyaknya Pengangguran Karena hasil Pendidikan Di sana Mereka Udah Nggak mau lagi Bertanding Karena dia Sudah bersekolah Dia ingin Bersaing Dan masuk Ke dunia kerja Tapi lagi-lagi Kalah Dengan Para pendatang Dan Satu lagi Adalah Demoralisasi Tiga Subjek utama Inilah Yang tergambarkan Seperti inilah Kondisi Tim-tim pada Tahun 80-an Akhir Dan Awal Tahun 1990-an Tepatnya Tahun 1991 Saya Mengasumsikan Dan menafsirkan Bahwa Keadaan ini Seperti Daun yang kering Daun yang kering Satu Saja Ada panas Yang luar biasa Satu Saja Ada percikan api Maka Dengan cepat Daun kering Itu Terbakar Bahkan Terbakarnya Bukan hanya Di bawah Bisa juga Dia akan Membakar Pohon yang Menjatuhkan Kering-kering Ini Dengan kata lain Adalah Dengan kata lain Adalah Ini terjadi Setelah ada Indonesia Di timur-timur Dan mereka Akan berpikir Bahwa Ini adalah Dampak Dari Apa yang Mereka sebut Sebagai pendudukan Atau penjajahan Indonesia Bisa di timur-timur Bila dilihat Dari versi Mereka yang bergerak Di bawah tanah Clandestine Atau Fraterine Atau Atau Valentil Nah Kondisi inilah Yang nanti Menjadi Gambaran dasar Kenapa kemudian Demo-demo Itu sepat Bergelombang Dan pecah Bahkan nanti Memucaknya Pada tahun 1991 Tepatnya 12 November Di Kuburan Atau TPU Santa Cruz Oke Demikian Pembahasan Kondisi Menjelang Terjadinya Perisiwa Tragedi Santa Cruz Tersebut Kita akan Bertemu Di video Berikutnya Terima kasih Sudah menyimak Saya akhiri Bila hitopi kuahidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Salam bahagia Semuanya Untuk Indonesia Untuk Timur Reste Dan untuk Semua yang mengerti Bahasa Indonesia Dan cinta Dengan sejarah Terima kasih Selamat menikmati